Ada buah timun suri, nangka alpukat apalagi kalau bukan esteler. Jajanan yang berada di Dijalan Ahmad Yani Palembang tepatnya depan kampus Muhammadiyah ini selalu ramai dikunjungi oleh para pembeli. Tak tanggung-tanggung antrian sepanjang 100 meter pernah dirasakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad Akil pemilik esteler plus ice cream sakil ini. Setiap hari ramai seperti ini terus apalagi sore, bisa sampai Jalan Banten ujarnya kepada wartawan, Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Ia mengungkapkan, bila kunci bisa ramainya pengunjung yang datang di sini ialah dari topping yang diberikannya banyak. Kalau kita lihat dari komentar di TikTok banyaknya buah nangka, alpukat dan lainnya kita lebih banyak sehingga banyak pembeli suka dan kembali beli ke sini katanya. Buka setiap hari mulai pukul 10,00 sampai 17,00 WIB, Muhammad Sakil yang selalu ditemani sang pacar Sarah yang sehari bisa menghabiskan 20 ember es krim dan 1000 cuk. Rencananya akan membuka cabang kembali di daerah kelurahan Bukit Lama Palembang. Kita rencananya kita akan buka di dikit, tapi masih menunggu waktu yang tepat katanya. Nah, bagi kalian yang tertarik, kalian dapat langsung berkunjung ke dirai langsung di Jalan Ahmad Yani Palembang hanya dengan meroboh koci 10,000 sampai 15,000. Bisa beri Stefan 52,000-teman yang dilihat matang di Jalan Ahmadbad Realms. Boleh udah apa lagi aktivitas? Lanjut, lanjut. Lagi aktivitas udah apa? Langsung tetep ilho. Agib ya kan? selamat menikmati selamat menikmati apa sih yang bisa buat sukses sampai sekarang cah ini yang pertama tuh jangan gengsi gak terus usaha tuh gak selalu berhasil misalnya kita nyoba usaha mungkin juga gak maju dan gak berhasil tapi cuba lagi oke bisa sampai cah ini ya ada juga yang granit di korban iya oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih